Intro Puluhan mahasiswa yang membawa poster berisi tuntutan melakukan aksi demonstrasi di depan kantor rektorat Universitas Kanjuruan Malang Masa secara bergantian melakukan orasi, dalam orasinya mengkritisi kebijakan kampus yang dinilai memberatkan mahasiswa Mahasiswa menilai bahwa pembayaran sistem uang kuliah tunggal sangat merugikan atau memberatkan di tengah pandemi COVID-19 Untuk itu, mahasiswa juga mendesak pihak kampus untuk memberikan keringanan pembayaran uang kuliah tunggal Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan diantaranya Menuntut pihak kampus untuk menghapuskan sistem paket dan mengembalikan kepada sistem SKS Menghapuskan segala penghutan liar dan meminta transparasi birokrasi kampus Tuntutan kita pada hari ini sebenarnya ada tiga poin yang menjadi tuntutan kita Yang pertama adalah, hapuskan uang kuliah tunggal atau UKT Yang kedua, hapuskan semua bentuk pungli Di dalam arti pungli itu rinciannya ada biaya KKN, KKL, PLP I dan PLP II Serta skripsi Setelah, yaitu poin ketiga menjadi tuntutan kita adalah transparansi regulasi yang berada di UKT Karena ini, secara rincian Kampuskan juruan malang ini menggunakan regulasi uang kuliah tunggal atau kita ketahui bersama yaitu UKT Sedangkan menanggapi tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut Rektor Unikama mengaku Bahwa keringanan UKT sudah diberikan kepada mahasiswa selama pandemi atau sebelum adanya pandemi Rektor juga mengaku berkaitan dengan adanya pungutan liar itu tidak benar Mengingat semua mahasiswa yang masuk Unikama sudah mengetahui semenjak masuk Unikama Pungutan yang dimaksud yakni WKL, PLP, KKN dan skripsi Jadi kalau juradara tadi menyaksikan apa yang disampaikan oleh mahasiswa Baik orasi maupun dalam bentuk apa Seperti itu di kain ataupun mungkin di kertas Sebenarnya kami ingin menjelaskan bahwa Kalau mereka mengatakan disini ada tentutannya yaitu Bahwa hapuskan sistem paket dan kembali sistem paket Kita ini sudah mulai 2015 memperlakukan sistem UKT Jadi uang kuliah tunggal itu sudah kita lakukan Tentunya itu akumulasi dari berbagai komponen pembayaran Yang harus di mahasiswa wajib untuk membayar Sementara tidak dikabulkan nyatotan mereka Puluhan mahasiswa berencana akan kembali melakukan aksi demonstrasi Dengan jumlah massa yang lebih banyak Dari Kota Malang, Tim Liputan melaporkan